Yang pemirsa Robi Harumanto bin Nasrul, pria kelahiran Solok 1 Juli 1986, kini harus mendekam dalam menjerujibusi Polores Batenghari, akibat tertangkap melakukan pembakaran hutan Tahu Rasenabi. Polores Batenghari menggelar press release tersangka pembakaran lahan di wilayah hutan Tahu Rasul Tanta Hasyafuddin di Sadabi. Pelaku sengaja membakar untuk penadam kelapa sawit seluas 3 hektare. Robi Harumanto diamankan dengan aksi dekat melakukan pembakaran kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifuddin Jambi yang berlokasi di Dusun Sertabi, Desa Jepak, Kejamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batenghari pada 16 Juli 2024 lalu. Kapolres Batenghari yang diwakili Wakapolres Kompol Emridoh dalam press release yang mengatakan petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli di area kawasan Tahura STS Jambi. Saat patroli, petugas menemukan adanya lahan yang terbakar. Dengan berjarak 20 meter tak jauh dari kebakaran, petugas menemukan adanya pondok dan langsung bertemu dengan Robi yang tak lain adalah pelaku pembakaran itu. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku dirinya yang sengaja melakukan pembakaran tersebut dengan beralasan akan ditanami tanaman kelapa sawit. Kita sudah menangkap kesangka di kawasan Taman Bunga Raya, di aturan tahap, saya putih, di seluruh senami bisa tiba-tiba cepatkan. Mereka pemeriksa kepolisian Batenghari pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, kita akan rasa longgak kehutangan dengan ancaman hukuman 15 tahun sejarah dan tenda 5 belian. berlangsung dengan antara bibit, rata sawit, ini ada bibitnya. Dirinya mengakui bahwa telah membakar kawasan hukuman tersebut dengan kerja untuk dijadikan lahan pertubunan serta tanpa disertai dengan pizin berusaha yang diberikan kepada pejabat yang terbakar. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah korek api gas warna biru, satu bilah canggul, satu unit mesin gergaji, censau, 10 batang bibit kelapa sawit, 15 batang bambu panjang, satu buah potongan karet ban, dan lima batang kayu bekas terbakar. Sementara Robi yang mengaku hanya bekerja dan tidak mau menyebutkan bekerja dengan siapa. Dugaan sementara, Robi merupakan orang pesuruh, pemilik modal yang seganya memanfaatkan kemarau untuk melakukan pembakaran lahan di daerah larangan. Katanya punya abang sendiri. Kenapa? Kerja. Kerja dengan siapa abang disitu abang? Lada mungkin kerja sama orang yang tidak tahu. Siapa abang kerja dengan siapa abang? Abang? Atas perbuatannya, Robi dikenakan Pasal 92 ayat 1 huruf A, Junto Pasal 17 ayat 2 huruf B, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16, Pasal 92 ayat 1 huruf B, Junto Pasal 17 ayat 2 huruf B, Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan perpun nomor 22 tahun 2022, tentang cipta kerja, menjadi undang-undang. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan denda 5 miliar rupiah. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.